hai 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 guys balik lagi di timbul oke jadi video kali ini sesuai tangan dan judul kak ya yang kalian lihat di sini banyak banget yang request ya Bang buatin tutorial jidak-jeduk di aplikasi capcuna di sini Kak buat dong cara jaduk-jaduk ya cara buat jaduk-jaduk ya di aplikasi capcud jadi disini aku akan bagi tutorial dasar buat jaduk-jaduk di capcud langsung aja kita buka ya di sini aku udah bagi link aplikasi premium bisa kalian lihat dan Scroll di videoku aku udah bagi-bagi aplikasi dari kinmaster capcud dan selain lainnya itu sudah premium udah bagus banget udah keren dah dah pokoknya keren lah udah kalian harus download downloadnya langsung kita buka aplikasi capcud ya tanpa banyak bahasa-basi lagi yang terutama kalian harus punya foto ya dan mentahannya untuk diedit ke disini langsung jatuhkan edit ya habis di sini adalah seperti proyek baru nah disini resolusi-resolusi timeline pada capcud itu tergantung foto kalian kalau foto kalian landscape itu secara otomatis resolusi dengan landscape ya kalian bisa ganti format ya di sini aku pakai beberapa foto ya di sini aku pakai beberapa foto ya itu nya keren banget ya foto berduaannya sama cewek on fuckboy ya nah seperti ini oke langsung aja ya ada enam foto yang pertama ya aku nambahin enam dulu nah untuk misalkan resolusinya kalian ingin landscape kalian bisa ganti format habis itu kalian ganti seperti ini aku 9 banding 16 aja karena sesuaikan karena portrait ya maksudnya langsung aja kalian kembali disini langsung aja kita tambahkan terlebih dahulu audionya karena audio itu sebuah pembangun ke dalam video tekan dulu audio habis itu tekan yang mana ya tekan suara karena itu musik habis itu habis itu dari perangkat itu kalian cari kalian cari disini ya lagunya apa ya aku lupa tadi nama judul lagunya sudah aku download soalnya Hai bentar oke lagunya aku jaduk jaduk 3d lagu DJ karena tekan tambahnya terutama disini kita harus menentukan sebuah beat untuk menentukan jaduk jaduk ya karena jaduk jaduk itu suatu lagu bit ya pokoknya langsung aja kalian tekan audionya seperti ini habis itu disini adalah kunci keyframe ya ya kunci keyframe ini untuk nandain bednya langsung aja kalian tekan aja dimana beat-beat musik-musik ya yang ada beat-beat nya ya di misalkan dimana ya misalkan disini ada benda ada jarak-jaraknya ya ya langsung aja bentar nih suaranya hai oke sorry aku skip ya tadi ada gangguan teknis disini pertama kita danyain lagunya terlebih dahulu lalu tentuin beatnya langsung aja tekan audionya habis itu kita play kita play sambil tekan yang ada beat musiknya ntar udah seorang nah disini ada beat musiknya kita tandai seperti ini tambahkan irama nah dari sini tadi ada double untuk menghapus ini oke kalau udah seperti itu ya aku disini enggak terlalu banyak nantuin bitnya karena aku menyesuaikan sebuah mentahannya sebuah butik-butik Oke terlebih dahulu oke jika sudah kalian tentukan beatnya ada kuning-kuningin ya langsung aja kalian apa ya namanya kalian potong aja mentahannya ya sesuaikan beat disini aku kekabar ini saya tekan terlebih dahulu sesuai kreatifitas ya guys nah disini ada beatnya super pendek nah disini ada beatnya ya guys abis itu sini akan ku tekan bagi nah biar lebih mudah kalian zoom aja setelah ini tinggal buang lakukan aja ya untuk mentahan-mentahan atau foto-foto berikutnya kalian paskan beatnya abis itu kalian tinggal potong-potong aja abis itu kalian buang ini yang tidak perlu abis itu langsung kita kita tahap pemberian efek pertama yaitu kita akan membuat pemberian efek apa ya flash kayak warna lab warna putih biasanya kan ada ya flash putih gimana langsung aja disini kita paskan dulu di tengah-tengah bit disini kalian tekan aja stiker atau overlay disini aku tekan stiker disini kalian masukkan aja sebuah stiker atau foto ya di tengah-tengah bit disini kita cari aja background putih wadah nggak ya background putih bentar kita cari dulu aja overlay overlay seperti ini tambahkan overlay nah kalian cari aja background warna putih atau hitam tapi lebih bagus putih sih nah aku pakai background aja ya kayaknya warna putih ya guys aku berbesar nah akan tinggal sisa putih aja seperti ini habis itu tingkit aja ini hapus nah mana ada putih seperti ini bentar kalau nggak bisa ya nah seperti ini habis itu kan gabungkan habis itu tekan pun cerah ya kita blending nah kita overlay habis itu nah seperti ini nah langsung setuju ya kayak ada warna putih lab gitu ya kalau kepanjangan bisa kalian pendekkan nah seperti ini lakukan sama ya kalian terlebih dahulu duplikat dan tekan dulu itu kalian salin itu kalian pindahkan nah kalian pindahkan ke semua bit nah kalian lakukan seperti itu ya percepat aja ya oke guys jika sudah kalian beri warna putih-putih ya pokoknya intinya backgroundnya putih ya kalau kalau kalian perbesar habis itu kalian gabungkan atau blending jika sudah semua seperti ini gak akhir habis itu kita lanjut ke penambahan efek yang kedua ya seperti ya untuk ini tersesok kreatifitas ya oke di mentang pertama ya karena ini polosan bisa kita beri efek Hai bentar lagunya apa oke di sini aku mau beri flicker flicker itu kayak kedap kedipitan udah aku beritahu tutorial caranya ya bentar ini salah kemudian tekan gambar bisa cari background warna hitam kita meles warnanya warna hitam background-background hitam aku ada berkena publik yang lebih besar seperti ini habis itu kan animasi pulang habis itu disini aku tekan flash ini plus ya kita tekan yang flash kita atur cepat menamar 0,4 tetap panjangnya durasinya hingga setengkas nah dikit kedua nah disini di mentang kedua di foto kedua bisa kita beri efek terserah mau kalian beri efek apa yang terserah mau beri kalian keyframe juga bisa ini kalian baik pertama kalian tekan overlay lebih dahulu nah seperti ini justru tekan overlay ya overlay di situ tekan foto yang sama dengan gambar kedua ini tadi yang sama gambarnya ini habis itu ini kita tekan yang overlay ini kita hapus latar belakangnya biar jadi PNG nah udah jadi PNG kalian paskan aja kita lihat nah seperti ini langsung aja kita keyframe kan ini bit kedua nih biar ada efeknya beda gitu ya nah ini kita pindahkan dulu flashnya kebawah ini terserah kalian ya kreatifitasnya disini aku cuma bisa menunjukin tutorial dasarnya aja enggak susah enggak bisa ya guys di bawah aja nah disini kita bisa beri keyframe misalkan kayak gini ya nah jika satu disini justru keyframe dua Hai petin kita berbesar seperti ini Hai hingga hilang buangnya Hai ntar kita kembali dulu kita batalkan enggak usah kita enggak butuh panjang-panjangnya fotonya kita bagi Ayo kita buang sisanya Hai nah Ayo kita butuh sepin aja Hai nungkifrap akhir kita berbesar seperti ini habis itu tekan opacity on image nah seperti ini kita hilangkan Hai jadi dari tebal nah seperti jadi keluar bayangan hai 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 nah kurang lebih seperti itu ya jadi ini cuma simple aja aja nggak terlalu bagus pokernya Hai nah jadi kayak kelihatan bayangannya jadi kalian opacity nya kalian nolkan di keyframe akhir ini untuk nambah keyframe jadi di keyframe awal nggak usah di apa ya kalian tandai aja tapi nggak usah di kapasitasnya nggak usah diturunkan ini 100 ya itu lanjut ke efek kedua sini karena masih terlalu plus Ayo kita bisa beri efek Hai efek video sini banyak banget sedang trendnya biasanya aku pakai got low wingnya Hai nah keren-keren capcut sudah upgrade ya capcut ini keren banget Hai nah ini perlu paketan ya jadi harus kalian download oke data internet hai 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 Oh ini efeknya terlalu jelek nah ini bisa kalian pakai ini Hai Leon Merdeka ini aku skip jadi efek foto kedua yang nggak usah terlalu panjangnya pokoknya sesuaikan aja saya ingin Hai kita buang terlebih dulu Hai nanti kalau flash begini hai 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 nah kalau efeknya terlalu panjang bisa kalian tekan efek habis itu kalian buang Hai hari kita kecilkan dahulu ini terlalu panjang ya Nah kalian perpanjang aja seperti ini Oke jadi kurang lebih seperti ini ya foto kedua efeknya nah nah kurang lebih seperti itu habis itu kita lanjut nah Kenapa kok gambarnya enggak nggak bisa buat judok judok Bang ini bisa aja kita buat pakai keyframe ya cuman kita lanjut ke efek ketiga ya kita buat tidak judul disini nah tidak judul yang ada di sini kan ini fotonya berdua jadi nanti aja efeknya kita pakai keyframe aja ya Hai nah cara tidak judul biar gurak fotonya ke gimana pertama kalian tekan keyframe terlebih dahulu nah keyframe di awal klip yang diafal habis itu keyframe ini yang disini yang ini kita berbesar kita turunkan seperti ini nah jadi kurang lebih tinggi kalau ada bit ya kita akan tambah keyframe aja keyframe itu ibaratkan sebagai kunci untuk penggerak animasi ya Nah kayak gitu guys jadi terserah aja kalian keyframe nya tuh ongerakin kemana nah disini foto kedua kita eh apa ya namanya keyframe lagi terserah keyframe nya ke arah mana karena keyframe ku miring ini sesuai flare aja ya nah kayak gitu ya ini aku ngasal ya cuman yang penting kalian tahu dasarnya pakai keyframe itu buat ngatur animasi jelek-jeleknya terlalu cepat ya guys kita batalin aja nah gitu ya guys jadi intinya seperti itu ini kita udah masuk efek kedua yaitu keyframe jelek-jeleknya pakai keyframe nah untuk gerak-gerakin animasinya ya lihat fotonya enggak akan fotonya enggak akan gerak akhirnya enggak gerak kalau kita enggak pakai kunci keyframe aja kalian atur nah kunci keyframe ya seperti ini ada lihat kalian bisa lihat ini kunci keyframe namanya ya Oke kita lanjut ke foto berikutnya kita kita beri jidak-jidak aja di foto ketiga ini oke ini foto ke berapa ya kita beri keyframe keyframe aja ya ini pokoknya ngawur ya jadi ya jangan anggapin cidak-cidaknya bagus ya cuman aku disini video kali ini aku cuman nunjukin tutorial dasarnya ya ini karena terlalu biasa kita bisa beri efek lagi oke kita masuk ke foto ketiga ya yaitu tahap efek bayangan yang warna-warni itu ya gimana kalian masuk aja ketengah ini ya ketengah garis ini setengah overlay kita tambahkan overlay sebagai lapisan dan masukkan foto yang sama nah seperti ini oke guys kalau kalian kurang paham kalian bisa skip video ini ya disini aku mau untuk menjelasin tutorial dasar apa aja ya jidak-jidak gitu ya ini berdasarkan pengetahuanku disini karena ini gambarnya kurang pas kita berbesar lebih dahulu nah seperti ini habis itu kalian hapus latar belakang sama kayak tadi oke sudah dihapus latar belakang ya kalau sudah seperti ini ya langsung aja kita masukkan lagi ini kita apa ya namanya kita duplikat kita salin kita pindahkan ini ke bawah nah usahakan pas ya guys nah kalau sudah pas seperti ini kita tinggal main keyframe nah terserah ya bayangannya satu atau dua ya disini karena aku fotonya berdua jadi kurang cocok kalau bayangannya dua nah ini sebagai foto bayangannya pertama kita tekan gambar yang kedua ini eh kita kita masukkan efek terlebih dahulu pokoknya nah paskan garis tengah garis terlebih dahulu kita tekan efek efek video habis itu kalian pilih yang pesta ya bayangan habis itu tekan pesta disini efeknya banyak banget nah disini biasanya pakai efek negatif ungu ada negatif ungu ada negatif bening nah itu tekan centang sama jangan terlalu panjang efeknya tekan objek overlay kedua overlay satu tekan centang ya nah ini adalah overlay yang pertama nah ini overlay yang ini overlay yang kedua nah tekan aja pokoknya di overlay kedua ya kalian nambahin efeknya di overlay kedua gimana sih cara nambahinnya bang kalian tekan kalian lapiskan dulu ya sepertinya kalian salin ya bisa kalian taruh seperti ini ya dua ini ya nah ini kan geres nah lihat ini adalah overlay yang pertama yang di bawah ini adalah overlay pertama kita kembarikan dulu nah yang di atas ini adalah overlay yang kedua pertama abis itu kalian pilih di ke tengah terlebih dahulu abis itu kalian tekan efek kalian cari efeknya efek video ini abis itu kalian cari yang di pesta abis itu pilih negatif itu tekan efeknya bisa tekan objek nah tekan objek nah pilih yang akan digabungkan oke ini yang overlay mana overlay pertama atau overlay kedua aku di overlay kedua sudah seperti ini ya kita lihat dulu layer nya sampai panjang sampai mana oke sampai fotonya berakhir berarti efeknya kita panjangkan ya efeknya kita panjangkan hingga selesai nah sehingga seperti ini terakhir jadi sama ya oke langsung aja kita tekan ke foto ini kita keyframe sesuai bit keyframe 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 eh salah salah layer ya guys oke yang ini ya kita keyframe ke kita keyframe di bitnya kita berbesar seperti ini nah terserah lagi animasinya kayak gimana ya terus di bit kedua kembalikan seperti posisi awal di bit ketiga nah kembalikan seperti ini lanjut lagi kembalikan ke posisi awal terus lanjut lagi yang terakhir nah seperti ini ya hilang ya karena efeknya tadi nggak terlalu apa karena gambar overlay nya terlalu panjang daripada efeknya jadi efeknya ungu yang di hilang efeknya kita panjangin dulu dikit nah sudah sudah seperti ini ya sesuai bit ya guys ke jiduk-jiduknya pakai bayangan keren banget oke lanjut lagi ke foto selanjutnya kita akan pakai efek apa ini sesuai kreativitas kalian yang pertama tadi dari yang pertama aku udah jelasin yang pertama tuh kalian potong-potong dan tentuin bit musiknya terlebih lebih dahulu habis itu ya kalian potong terbih ini habis itu kalian tambahkan efek putih ya background putih lalu taruh di tengah-tengah bit musiknya warna kuning-kuning ini ya udah kalian tanda ini habis itu efek ke pertama aku pakai creeper ya cara buat flash clicker ini kayak gimana tadi udah aku jelasin habis itu buat bit warna putih yang flash flash gini habis itu di yang ketiga tuh keyframe keyframe disini ya keyframe kita bisa main keyframe yang tadi ya semuanya ada keyframenya warna bintik-bintik merah itu adalah keyframe kalian bisa atur kreativitasnya ya habis itu di ini terus efek ketiga atau keempat ya ini pakai bayangan 3D nah itu pertama kalian pakai lapis agak ribet ya memang buat tidak jiduk dicap-jiduk cuman itu memang harus usaha ya habis itu lanjut lagi ke efek selanjutnya efek selanjutnya terserah ini mau kalian kreativitas apa ya yang penting yang tadi itu adalah tutorial dasar penting-penting ya kayak flash flash seperti itu kita kembali terlebih dahulu oke apa salah kok malah keluar kita dilanjutkan foto yang ke berapa ini hampir terakhir ya kayak ini oke terserah mau kalian napakan fotonya ini yang terakhir dosop oke lalu udah kita lanjut ke foto ini ya sorry tadi ada kesalahan terserah oke disini kita terserah mau gabungan atau foto keyframe ya terserah 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 kita berhubungan aja ya efek-efeknya paling penting adalah ya tadi efek pernah putih flash keyframe orang-orang main keyframe sama putih flash flash yang ini ya kita lanjut aja seperti ini dokumen keyframe disini lanjut keyframe nah disitu lanjut lagi nah kita kita bikin seperti ini posisi awal nah disitu lanjut lagi kita kita pakai efek efek seperti efek video efek video sorry berisik ya nah disini terserah kalian lupa efeknya nah banyak banget efeknya aku pakai efek ini mungkin yang merah putih efek seperti ini ya keren banget ini karena aku terlalu panjang kalau sudah seperti ini nah sudah seperti ini nah gunanya ini bagus kalau kalian buat supaya juduk-juduknya buat ini oke keyframe oke disini aku langsung aja masukkan foto overlay kayak tadi bayangan 3D overlay abis itu nah ini abis itu lepaskan abis itu abis latar belakang abis itu halo 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 ya paskan fotonya sorry kalau berisiknya ini kita salin lagi kita pindahkan suruh Uno suruh Uno nah kita paskan nah paskan seperti ini nah kurang lebih seperti ini paskan disitu kalian pilih efeknya ya nah kalian pilih efeknya efek video habis itu tekan testa biru habis itu negatif birunya kalian disesuaikan ingin yang mana kita tekan overlay ini tekan overlay ini tekan overlay ini masuk ini gabungan ya guys semua sesuai kreativitas kalian oke sesuai ikan aja oke kalau sudah ya di foto terakhir ini terserah mau kalian napakan ini kalau aku mau bagi clicker aja biar penutupan gitu ya clicker tambah pixel oke disini aku udah siapin background hitam oke terlalu banyak mentahan ya guys sorry banget kita pake ini aja guys oke kita buang dulu seguran hitamnya terlalu black hai 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 kita berbesar seperti ini habis itu kan animasi kita tekan ulang habis itu tekan flash ini jadilah clicker cara clickernya berapa ketukatannya hingga akhir aja ya ini beatnya banyak ya cuman aku ini videonya terlalu banyak sudah nah kolom sudut putih ini selesai ya sudah sidak siduknya itu jadi ya beberapa cara tutorial dasar sidak siduk yang orang-orang pakai di chat yang terpenting adalah keyframe flash putih clicker beat musiknya juga ini teksnya buat dari mana kita nah ganggu oke oke kalau sudah seperti ini kita tinggal bisa letalkan export ya kalau enggak kita bisa beri efek lagi color grading atau kita letalkan filter ya disini color gradingnya biasanya pakai suasana seperti ini kita bisa pilih aja fantasi lembut banyak banget pilihannya mau pakai bling ya biasanya nah color gradingnya biasanya aku suka warna ungu ala mimpi ini tekan cancang ini kalian perpanjang aja hingga ke akhir nah kalau sudah seperti di akhir ya udah selesai videonya jadi nah kalau mau beri efek lagi silahkan teman ini sudah terlalu banyak efek ya guys oke kalau sudah kalian export tekan pojok kanan di atas ini 1080 ya resolusi tergantung kalian foto kalian ya kalau sudah seperti ini ya kalian tunggu aja oke sampai sini dulu ya gimana cara buat tutorial dasar tutorial dasar jaring video di subscribe video itu apa aja ya kalau kalian kurang paham kalian bisa cari video lain yang lebih paham lagi oke sampai sini dulu tutorial kali ini belajar ide tipe mula see you next time bye guys kalau kalian kurang paham kalian bisa komentar di bawah sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax